Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan ARV Teknik Semoga teman-teman senantiasa diberi kesehatan Dan dimudahkan dalam mencari rejeki Kali ini kita akan sharing bagaimana caranya Memasang driver Dari Yiroshi Seperti ini ya Komponennya itu Kitnya itu seperti ini Jadi untuk komponennya ini ya Tata letaknya itu Lumayan juga Seperti ini Dan untuk saudaranya ini ya Ini sudah Bagus juga ini Saudaranya sudah lumayan Cantik Tidak perlu kita Mencoder ulangnya Jadi kitnya seperti ini Jadi untuk pemasangannya Untuk pemasangannya ini Ini outputnya Ini output Yang Akan dipasangkan ke TR finalnya Yang paling Yang paling ujung sini Ini adalah WCC plus Yang Akan kita Nanti dimasukkan ke Dalam power supply Dari PSU itu Maupun Diparalel langsung ke Dari TR finalnya Dari TR finalnya Yang Kolektornya Kolektor Plusnya Lanjut untuk terminal Nomor 2 ini Ini adalah B plus Untuk Transistor NPNnya Ya plusnya Dan Sebelahnya adalah Groundnya Ground dan Out ini ya Ground dan Out ini Ini Cuma di Timurnya Disambung saja Itu sama saja Ini Sama saja Untuk groundnya Lanjut Untuk SPK ini Adalah Speakernya Jadi kalau kita Memasang Speaker ini Yang pakai Ini Ini Masih melewati Ini ya Melewati Resistor dan Gulungan ini Tapi kalau kita Memasangnya Itu Lewat Emitter Dari Transistor itu Jadi langsung Tidak Melewati Ini Baliknya Ini Jadi kalau Tadi itu SPK itu Melewati Melewati Ini Melewati Resistor dan Lilitan itu Kalau kita Memasangkan Dari Yang Ini Yang Emitternya Dari Transistor itu Tidak melewati Jadi langsung Jadi kita Tidak Memakai Ini Resistor Dan Gulungan Yang Sebelahnya Lagi Adalah Min B Min Ya B Min Dari Transistor Penal PNP Dan Yang Paling Ujung Sini Adalah PCC Min Dari PSU Sekarang Akan Kita Coba Memasangnya Dan Langsung Kita Cek Bagaimana Karakter Suaranya Dari Kit Driver Yerosi Seperti Ini Nah Jadi Untuk Pemasangannya Kita Sudah Selesai Ya Kita Sudah Selesai Pemasangannya Si Driver Yerosi Ke TR Final Kita Memakai TR Final Toshiba Dengan 10 Set Seperti Ini Nanti Kita Akan Pakai Di Ruangan Lanjut Kita Bahas Pemasangannya Pin Yang Sebenarnya Sudah Kita Uraikan Di Depan Tadi Ini Kabelnya Out Cuma Untuk Testing Ini Untuk Testing Saja Untuk Testing Cekson Bagaimana Suara Dari Si Yerosi Seperti Ini Lanjutkan Dengan Pin Yang Pertama VCC Min Langsung Kita Sambungkan Ke PSU Dengan Kabel Warna Birunya Seperti Ini Kita Sambungkan Ke PSU Yang Min Sini Nanti Kita Akan Paralel Di bawah Sini Saya Pasang Kabel Ini Masuk Ke Collector C Masuk Ke Collector 1943 Seperti Ini Langsung Kita Masukkan Paralel Tadi Yang Untuk Memberi VCC Min Ke Transistor Final Lanjut Untuk pin Nomor Tiga Untuk pin Nomor Tiga Yang Ada Tulisannya Itu ETR Artinya Itu Emitter Transistor Seperti Mungkin Seperti Itu Dengan Kabel Warna Kuning Bintik Bintik Ini Kita Sambungkan Sini Antara Pertemuan Resistor Kapur Yang 19.3 Dan 5.200 Yang Emitter Itu Dikasih Resistor Ini Dan Pertemuannya Yang Biasanya Kalau kita Pakai Driver Lain Ini Masuk Ke Speaker Jadi Kalau kita Pakai Si Eros Ini Sudah Dijediakan Socket Kita Masukkan Ke ETR Seperti Ini Lanjut Untuk Socket Nomor Empat Nomor Empat Adalah SPK SPK Itu Adalah Speaker Ini Kita Pasangkan Kabel Speaker Langsung Masuk Speaker SPK Itu Ini Melewati Resistor Kapur Dan Lilitan Ini Jadi Sebenarnya Itu Kalau Dilewatkan Ke ETR Ini Juga Bisa Speaker Tapi Tidak Memakai Lilitan Ini Jadi Langsung Itu Jadi Kalau Kita Pasang Ke SPK Ini Pastinya Melewati Resistor Dan Lilitan Ini Jadi Tersedia Juga Tergantung Teman Teman Maunya Bagaimana Seperti Itu Kita Lanjutkan Ke Pin Nomor 5 Itu Out Out Sama GND Itu Di 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 Koppel Ya Sudah Di Koppel Di PCB Nya Itu Itu Sama Itu Sebenarnya Itu Adalah Ground Nya Di Ground Nya Dengan Kabel Warna Kuning Nya Ini Masuk Ke Dalam PSU Sini Sini Merah 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 Bintik Bintik Ini Merah Bintik Bintik Ini Kita Sambungkan Kedalam Basisnya TR Final C 2500 Seperti Ini Berarti Melewati Resistor Ini Ya Melewati Resistor Yang 10 Ini Itu Nah Seperti Ini Lanjut Untuk Pin Nomor 8 Terakhir Pin Nomor 8 Yang Terakhir Ini Ini Adalah PCC Plus PCC Dengan Kabel Warna Merah Ini Kita Masukkan Langsung Ke PSU Ini Kita Masukkan Ke PSU Yang Positif Dan Kita Paralel Kita Kasih Voltase Kedalam Kedalam Kolektor C5 200 Ini Jadi Tengah 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 Ini Kita Masukkan Kita Paral Untuk Menyapai Voltase Ke TR Final Seperti Ini Jadi Ini Untuk Input Ini Untuk Input Sudah Dikasih Potensio Seperti Ini Dan Ini Ini Adalah Soket Input Balannya Cuma Kita Tindak Maka Soket Kita Solder Di Bawah Yang Paling Ujung Sini Adalah Yang Paling Ini Yang Paling Ujung Sini Ini Adalah Yang Min Nya Yang Min Nya Dan Tengah Nya Plus Nya Dan Terakhir Adalah Ground Untuk Input Balannya Seperti itu Dia Sudah Tersedia Potensio Kita Cek Sound Yang Pelan Pelan Saja Bagaimana Karakter Si Zero Si Ini Pastinya Nanti Sudah Selesai Kita Akan Rapikan Kabel Kabel Ini Supaya Kelihatan Cantik Oke Lanjut Kita Langsung Ke Cek Sound Bagaimana Karakter Si Zero Si Ini Kita Dengarkan Bersama Sama Tunggo Kita Buka Volumenya Ini Bagaimana Karakter Suara Dari Heroes Ini Terima Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton!